Supaya membantu kami untuk menyampaikan aspirasikan ini kepada Bapak Bupati Mandeling Natal. Harapannya jangan diturunkan harganya, tetap segitu. Bapak Bupati Mandeling Natal Dalam beberapa bulan terakhir ini, puluhan ibu-ibu yang mencari nafkah dari Sungai Aek Pohon dengan mengambil batu kali untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur jalan nasional yang dikerjakan oleh perusahaan Jaya Konstruksi. Namun kini pihak Jaya Konstruksi menyetop dan tidak menampung lagi hasil batu kali dari warga setempat. Hal ini mengakibatkan ibu-ibu penambang batu tradisional itu kehilangan mata pencahariannya. Seperti yang diucapkan oleh salah satu penambang, ini bermula dari pihak perusahaan yang menginginkan harga batu mangga yang diambil oleh penambang tradisional itu turun dari harga sebelumnya. Namun pihak penambang menolak dan bersikukuh tetap dengan harga seperti pada awalnya. Ya karena kan oh ceritanya mau diturunkan harganya, maksudnya akan diturunkan kalau bisa dinaikkan, karena kan yang ngambil manual. Harapannya ke depannya maunya jangan diturunkan harganya di delikan, jangan dinaikan, jangan dinaikan, tetap segi itu lapan. Kalau katanya nggak ada lagi dananya, udah apa-apa, harus cadangan. Lalu apa pekerjaan ibu-ibu selanjutnya? Kami cuma ngambil batu di Eko. Cuman itu yang bisa ya? Tidak masuk barang kita kejangkut. Tidak mau berangkut sebulan. Lagi semenjak 7 tidak diterima batu, penghasilan kosong. Apa penghasilan bimu-bimu? Tidak ada lagi Pak, cuma dari suami. Suami yang ada. Makanya kerjaan yang dimana tersebut, lama ya. Biasanya berapa dapatkan nasi dan ke depan? Satu bubi sehari, itu pun udah paling kuat itu Pak. Per orang? Iya. Kalau kita yang muat dah. Kalau dimuatkan cuma 50 ribb sehari. Itu pun paling kuat. Ini dari masyarakat kelurahan Pino Didolog membutuhkan usaha dan pekerjaan. Dari sungai Aik Pohon ini, sudah beratus tahun ini mungkin mencari nafkah di sini. Masyarakat-masyarakat kelurahan Pino Didolog. Jadi ini udah tradisi, kalau kami menyediakan alat di sini, tidak mungkin. Yang pertama kami tidak mampu, yang kedua izinnya kami tidak bisa mengurus. Hanya kami dengan bermodalkan tenaga. Itulah yang kami harapkan pada PT Jaya pun, supaya berdayakanlah kami masyarakat ini, supaya ada cari makan kami di sini, usaha kamilah. Hanya itu saja yang kami harapkan, supaya bahan-bahan kami dari sini, termasuk pasir, batu mangga, Nah itulah, supaya jangan nanti banyak jadi memerang seperti kejahatan-kejahatan yang lain, mengemis, segala macam. Karena ini udah tradisi. Udah tradisi di sini. Mungkin udah beratus tahun, silakan saya belum lahir, sudah ada ini yang mengambil bahan di sungai Aik Pohon ini. Tuntutan kita minta harganya Rp110, mereka sanggupnya cuma Rp110 ya? Iya. Jadi artinya tuntutan kita nggak dipenuhi mereka ya? Ada penuh, masalahnya ada di belakang orang itu, gue ada orang itu dari semalanya. Oh, harga segitu? Harga, iya, yang paling murah. Padahal sebelumnya ngambil di sini ya Pak, dengan harga Rp100 berapa? Rp100, eh Rp55. Rp155, oh sudah ada tiga bulan berarti ya, opas keadanya. Ini berarti mereka nggak ngambil lagi gitu ya. Jadi harapan Abang lah sebagai apa di sini? Jadi kalau harapan kita biar bisa lagi balik masuk ke batu kita, barangnya bisa, iya, bisa sempat di belakang, setidaknya masyarakat kita terbantulah Bang ya. Ini ibu-ibu kita Pak, ada berapa banyak sebenarnya yang kaya? Yang mengambil batu di sini Pak. Mereka pun berharap agar pihak perusahaan tetap mau mengambil batu kali dari mereka. Karena ini merupakan satu-satunya mata pencaharian yang mereka miliki. Mereka juga mengharapkan agar pemerintah daerah mau menjembatani mereka dengan pihak perusahaan.